Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman keluarga besar Media Guru Indonesia, dimanapun Anda berada, saya Muhammad Iqsan hari ini akan membagikan informasi rencana peluncuran program Media Guru yang kami beri nama Anak Indonesia Cinta Buku. Kita tahu pada bulan Juli, tepatnya pada tanggal 23 Juli, Indonesia merayakan Hari Anak Nasional yang tahun ini temanya adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Maknanya adalah mendorong keluarga Indonesia menjadi lembaga yang pertama dan lembaga yang utama dalam memberikan pelindungan kepada anak. Nah, untuk memeriahkan Hari Anak Nasional, Media Guru meluncurkan rangkaian kegiatan yang kita beri nama Anak Indonesia Cinta Buku. Saya undang Anda untuk hadir pada live webinar kami pada hari Ahad 12 Juli 2020, mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. saksikan di Media Guru TV, ini channel YouTube Media Guru Indonesia. Saya ingin menjelaskan dulu apa itu Anak Indonesia Cinta Buku. Sebenarnya dari sini ada dua pesan yang sangat kuat. Yang pertama adalah cinta buku, maksudnya kita akan mendorong siswa kita untuk suka membaca, mencintai buku, menyukai membaca. Ini berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan buddhi pekerti, ada kewajiban siswa kita untuk membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai di sekolah. Nah, buku yang dibaca juga sudah ditentukan adalah buku non-teks pelajaran. Sebenarnya ini cita-citanya adalah, kalau anak kita ini makin sering membaca, maka makin banyak juga kosa kata yang diketahui oleh mereka, dan itu akan membuat mereka punya kemampuan lebih dalam memahami kalau ada bacaan. Dan bahkan dengan menguasai kosa kata yang banyak itu, siswa kita akan semakin terampil berkomunikasi, baik dengan menggunakan lesan atau berkomunikasi melalui tulisan. Nah, itu arti yang pertama. Yang kedua, anak Indonesia Cinta Buku diterjemahkan juga oleh media guru, bahwa anak Indonesia bisa menulis buku. Nah, gini. Jadi, ini sebenarnya pengalaman kami di media guru. Karena anak-anak ini ketika dilatih menulis, diajari cara menuangkan gagasan, ditunjukkan sistematika buku itu seperti ini, mereka itu hanya dalam waktu sebulan, rata-rata, naskah mereka itu sudah selesai, yang siap dibukukan. Jadi, kalau mungkin ini karena siswa-siswa ini, kita ini sudah terlalu banyak membaca ya, jadi kepalanya sudah penuh dengan informasi, banyak bacaan yang dilabih ya, sehingga begitu dapat sentuhan, idenya mengalir ya keluar begitu saja. Dan sebelum pandemi corona, kita sudah keliling di beberapa kota di Indonesia, mengadakan pelatihan offline, namanya pelatihan satu siswa, satu buku. Tapi, datang corona tidak memungkinkan lagi kita roadshow kemana-mana, akhirnya kemudian pelatihannya kita pindah secara daring. Nah, ternyata justru lebih mudah penyelenggaranya dan pesertanya lebih banyak gitu. Karena kita tidak perlu lagi rekod mencari tempat, menyiapkan konsumsi, atau booking hotel untuk peserta-peserta dari luar kota. Dengan adanya pelatihan daring, siswa cukup berada di rumahnya masing-masing, ditemani orang tuanya, dan mereka juga cukup membawa handphonenya atau pakai laptopnya. Itu gampang banget gitu. Nanti tugas menulisnya juga dilakukan secara online, melalui blog sasisabu.id. Dan bukan hanya itu, lalu kemudian untuk memastikan bahwa bukunya itu jadi, kita berikan grup WA khusus untuk pendampingan. Biasanya satu bulan sudah cukup lah pendampingan itu. Seswa bisa bertanya apa saja kalau ada kesulitan di lapangan, pengen mencari, berkonsultasi apa saja tema yang mau ditulis, dan biasanya kita patasi dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Dan menurut saya ini, seswa kita sudah terbiasa sekarang menggunakan daring, apalagi di masa pandemi seperti ini, diajak menulis buku itu benar-benar memanfaatkan waktu dengan positif. Daripada dimain game lebih banyak, atau terlalu banyak nonton, dan sebagainya, diajari membuat buku itu menurut saya hal yang sangat positif. Nah, mungkin sekadar informasi, sebenarnya apa sih kok media guru mengajak siswa menulis? Jadi ini sebenarnya manfaatnya banyak. Nomor satu, manfaatnya adalah untuk meningkatkan kecerdasan. Jadi siswa itu kalau dia rajin menulis, maka jalan berpikirnya dia akan runut, dan itu sangat berperan pada perkembangan kecerdasan dia. Nomor dua yang bisa disebut, sebenarnya menulis itu adalah sebagai media terapi. Karena apa? Penulis kita, anak-anak terutama, itu punya kebiasaan, mereka akan cenderung memasukkan pengalamannya sendiri dalam sebuah alur cerita yang ditulis. Nah, sehingga nanti kalau dengan kita membaca tulisan dia, anak-anak ini menulis, dan kita membaca tulisan mereka, sebagai guru atau sebagai orang tua, kita akan mengetahui, anak ini apakah memerlukan bantuan atau tidak. Apakah dia sedang baik-baik saja, atau ada masalah. Jadi kita akan melihatkan di situ. Nomor tiga, keuntungan menulis bagi anak, sebenarnya ini juga, mereka sedang membuat, sedang berlatih memecahkan masalah. Karena apa? Karena sebagai penulis, anak itu kan dituntut untuk menentukan akhir ceritanya kan seperti apa. Konflik di bab satu, bab dua, bab ketiga, sangat tajam konfliknya, kan harus diakhiri itu. Di bab terakhir nanti. Jadi, makanya anak yang menulis itu sebenarnya dia, latihan memecahkan masalah. Manfaat yang keempat yang kami bisa sebut berdasarkan pengalaman para siswa peserta pelatihan kami, menulis itu bisa melatih kesabaran anak sebenarnya. perasaan marah atau sedih itu kan menjadi emosi mereka tidak stabil. Tapi setelah dikeluarkan lewat tulisan, emosinya menjadi stabil lagi. Kemudian yang kelima ya, yang kelima menulis itu adalah bisa menjadi bekal masa depan. Maksudnya gini, kalau anak-anak ini sejak kecil kita sudah biasakan menulis, itu nanti akan memudahkan dia untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Bahkan nanti kalau kuliah juga ada kewajiban menulis skripsi di bangku kuliah, mereka sudah terbiasa gitu. Bahkan nanti kalau dia sudah masuk di dunia kerja, kemampuan menulisnya itu akan sangat berguna untuk menunjang karir dia. Jadi sebenarnya mengajak mereka berlatih menulis, sama dengan kita membekali dia dengan apa saja yang dia perlukan untuk masa depan. Yang keenam, yang keenam menulis itu juga bisa menambah ilmu dan wawasan. Ya pasti gitu, karena anak yang suka menulis, ya pasti hobinya membaca. Nah dua kemampuan ini kalau digabung, menulis, membaca, dan menulis, akan membuat ilmu dan wawasan anak ini berkembang sangat besar. Kemudian nomor tujuh. Nomor tujuh saya cari ini adalah menulis itu juga meningkatkan daya ingat anak. Karena kalau mereka menulis atau membuat caratan, sebenarnya anak itu akan bisa mengingat informasi lebih lama. Diperhatikan aja di kelas, kalau anak itu ada yang cuma mendengarkan penjelasan gurunya, atau yang menulisnya dalam buku. Nah ingatannya lebih lama, pertahanan lebih lama itu kalau dia menulisnya. Ini sama seperti yang dinasihatkan Imam Shafi'i, ya. Ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Imam Shafi'i punya kutipan yang sangat menarik. Ilmu itu seperti buruan, dan caratan adalah pengikatnya. Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. sumguh bodoh jika kamu sudah berhasil menangkap rusak, lalu kemudian kamu membiarkan dia terlepas di tengah makhluk yang lain. Nah kamu rusak itu enggak gampang. Setelah ketangkap, lalu kemudian kita enggak ikat. Taruh aja di hutan, ya pasti akan lepas lagi. Nah menulis juga sama. Yang ke delapan, menurut saya menulis itu juga punya arti sangat penting bagi siswa, karena dia bisa berjuang lewat tulisannya. Bapak dan Ibu, Anda perhatikan saja, orang itu yang pandai menulis, dia bisa membuat gagasannya itu lebih mudah dipahami oleh banyak orang. Lebih mudah untuk dia mendapatkan simpati, dukungan dari banyak orang. Jadi orang-orang yang memiliki kemampuan menulis, dia punya kemampuan untuk menggerakkan. Jadi, saya rasa ini masih banyaklah sebenarnya manfaat menulis yang bisa kita sebut, tapi dari yang delapan poin saja tadi, itu sudah punya gambaran bahwa penting juga ini anak kita diajak menulis. Nah oleh karena itu, seperti apa kegiatan-kegiatan dalam tajuk Anak Indonesia Cinta Buku, saya mengundang Anda semua untuk mengikuti live webinar Media Guru Seri yang ketujuh, nanti pada hari Ahad 12 Juli mulai pukul 9.00 WIB. Saksikan di Media Guru TV, ini adalah channel YouTube Media Guru Indonesia. Jangan lupa, ini berbeda dengan webinar yang lain, kali ini saya mengundang Anda untuk duduk bareng dengan anak-anak. Jadi, nonton bareng ada ayah, ibu, anak-anak, kakak, adik. Saya rasa ini akan seru sekali. Narasumbernya nanti selain instruktur Media Guru yang selama ini sudah Anda kenal mungkin, tapi juga kita akan menghadirkan beberapa bintang tamu spesial. Mereka adalah para penulis Cile Media Guru. Bapak dan Ibu, semula mereka itu siswa biasa saja. Ya, sama seperti kebanyakan yang lain. Mereka mungkin, setelah mereka ketemu Media Guru, jalurnya mungkin awalnya dari ngantarkan ibunya ikut pelatihan, atau kemudian dia anaknya ketua Taneja, awalnya begitu, lama-lama kemudian makin banyak ikut pelatihan menulis Media Guru, akhirnya mereka jadi juga penulis buku. Sebulan jadi bukunya itu. Nah, para bintang tamu spesial ini, para penulis Cile ini, kita undang untuk membagikan kisah inspirasi mereka, bagaimana awalnya bisa menulis buku, dan mudah-mudahan ini juga menginspirasi anak-anak lain di Indonesia. Itulah kenapa Anda perlu memastikan bahwa anak-anak perlu diajak, nonton bareng-barengnya, kalau perlu siapkan camilan yang disukai mereka, jadi betah nonton bareng aja dan ibunya. Saya tunggu Anda semua di live webinar Anak Indonesia Cinta Buku, ada ahad 12 Juli, hari ahad nanti 12 Juli pukul 9 WIB, saksikan di Media Guru TV, channel Youtube Media Guru Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan, saya Muhammad Diksan. Saya tunggu Anda semua pada hari ahad nanti. Jangan lupa di channel Media Guru TV, channel Youtube Media Guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!